Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Megarah Mawati Dengan NIMDO 00207056 Kelas 1C Prodi DMP4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Pada video kali ini Saya akan mereview jurnal Tentang kajian termodinamika Biogas berbahan dasar kotoran sapi Dengan Yaitu jurnal dari Lukman Budi Wicaksono dan Ahmad Marzuki Jurusan Fisika FM IPA Universitas 11 Maret Surakarta Jalan Institus Utami 36A Katingan Surakarta 57126 Intisari Kajian termodinamika terhadap biogas Perlu dilakukan dalam rangka Pembuatan biogas cair Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi Tentang kompresibilitas Ekspansivitas Persamaan keadaan Dan titik kritis biogas Penelitian dilakukan dengan Pengambilan data Kompresibilitas Dan data Ekspansivitas Data kompresibilitas Didapat dari perubahan volume Ketika biogas diberikan tekanan yang besar Data ekspansivitas Didapat dari perubahan volume Ketika biogas diberikan temperatur yang semakin tinggi 1. Pendahuluan Sumber daya energi Mempunyai peran yang sangat penting Bagi pembangunan ekonomi nasional Energi diperlukan untuk pertumbuhan Kegiatan industri jasa Perhubungan Dan rumah tangga Dalam jangka panjang Peran energi akan lebih berkembang Khususnya guna Mendukung pertumbuhan Sektor industri dan kegiatan lainnya yang terkait Meskipun Indonesia adalah Salah satu negara penghasil minyak dan gas Namun berkurangnya cadangan minyak Penghapusan subsidi menyebabkan Harga minyak naik Dan kualitas lingkungan menurun Akibat penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan Oleh karena itu Pemanfaatan sumber daya alternatif Yang terbarukan Dan ramah lingkungan menjadi pilihan Salah satu energi terbarukan adalah Biogas Biogas memiliki peluang yang besar Dalam pembangunannya Mohon maaf Dalam pengembangannya Energi biogas dapat diperolah dari kotoran sapi Salah potensi yang besar Pemanfaatan energi biogas Dengan digester Biogas memiliki banyak keuntungan Yaitu mengurangi efek gas rumah kaca Mengurangi bau yang tidak sedap Dan mencegah penyebaran penyakit Pemanfaatan limbah dengan cara seperti ini Secara ekonomi Akan sangat kompetitif Sehingga naiknya harga bahan bakar minyak Teknologi pemanfaatan kotoran hewan Menjadi energi Menjadi energi Walaupun sederhana Namun mayoritas masyarakat Petani atau peternak di Indonesia Belum bisa memanfaatkannya Hal tersebut disebabkan Karena rendahnya SDM Peternak atau petani Minimnya pelatihan atau penyuluhan Kepada masyarakat Rendahnya kepedulian pemerintah daerah Untuk serius mengoptimalkan Sektor peternakan dan pertanian Selama kurun waktu 10 tahun terakhir Konsumsi energi di sektor rumah tangga Tumbuh rata-rata 1,4% per tahun Dalam hal pertumbuhan Jenis energi rumah tangga Yang mengalami pertumbuhan cepat adalah LPG, listrik, dan gas bumi Yang tumbuh dengan rata-rata Tahunan 20%, 7%, dan 5% Perkembangan konsumsi LPG Dan minyak tanah tersebut Mengakibatkan terjadinya peningkatan Pangsa LPG Dalam konsumsi energi rumah tangga Dari 1,3% pada 1999 Menjadi 7,4% pada 2009 Permintaan LPG di masa datang Diperkirakan terus meningkat Dengan terus dilaksanakannya Program pengalihan Minyak tanah ke LPG di Indonesia Saat ini Didominasi oleh sektor rumah tangga Perkembangan pesat konsumsi energi Terjadi dalam periode 2005-2009 Sebagai hasil pelaksanaan Program konversi minyak tanah ke LPG Pada periode tersebut Konsumsi LPG tumbuh rata-rata 31% per tahun Pemanfaatan kotoran ternak Sebagai sumber energi biogas Sangat efisien Sebagai energi alternatif Dari sekian banyak kotoran ternak Yang terdapat di daerah Sentra produksi ternak Banyak yang belum dimanfaatkan Secara optimal Sebagian diantaranya Terbuang begitu saja Sehingga sering merusak lingkungan Yang akibatnya akan menghasilkan Bau yang tidak sedap Satu ekor sapi dewasa Dapat menghasilkan 23,59 kg kotoran sapi Tiap harinya Permasalahan yang ada Pada biogas Masih didistribusikan secara lokal Karena biogas Masih didistribusikan Melalui pipa-pipa pralon Pemakaiannya hanya pada daerah Setempat dan sekitar tempat pembuatan Biogas juga Membutuhkan volume yang besar Ketika akan digunakan Agar dapat didistribusikan Seperti LPG yang sekarang ada Maka biogas perlu dibuat cair Paper ini merupakan bagian dari Upaya proses pembuatan biogas menjadi cair Kedua, metodologi Kompresibilitas adalah Fraksi pengurangan volume persatuan Kenaikan perubahan tekanan dalam Suatu tekanan seperti diberikan Oleh persamaan K sama dengan Min 1 per V Dikali Teta V Per teta P Kali T Dengan K adalah besaran Kompresibilitas Teta V adalah perubahan volume Dan Teta P adalah perubahan tekanan Dalam penelitian ini Biogas diambil dari Reaktor biogas yang berasal dari kotoran sapi Ditampung dengan menggunakan wadah plastik Kemudian disedot menggunakan Sering dengan Berikutnya dimasukkan ke dalam bola gelas Kompresibilitas dapat diamati Dengan memberikan tekanan terhadap tabung sering Tekanan berasal dari beban yang berupa botol berisi air Yang divariasikan masanya Tabung sering dilengkapi Piston untuk mengetahui perubahan volume yang terjadi Digunakan statif untuk menyanggah sering Ketika diberikan tekanan Maka akan terjadi Pemampatan volume Ketika volume bertambah Maka akan terjadi perubahan tekanan pada gas Perubahan tekanan gas dapat diambil melalui pipa U Terdapat selang yang menghubungkan dari serings Per dan pipa U Ser merupakan bola gelas yang berisi biogas Dengan menggunakan pers Dapat diperoleh Nilai kompresibilitasnya Ketika beban dan masanya diketahui Diletakkan pada piston Maka akan terjadi penyusutan volume Yang ditunjukkan pada penurunan skala pada sering sebesar delta V1 Dan yang terjadi pada pipa U Akan terjadi kenaikan tekanan Ditunjukkan kenaikan permukaan air raksa Pada salah satu tabung pipa U sebesar delta P1 Langkah tersebut dilakukan berulang-ulang Dengan variasi masa semakin bertambah Artinya biogas akan dikompres dengan tekanan yang semakin besar Sehingga diperoleh data perubahan volume atau delta V Dan perubahan tekanan atau delta P Ekspansivitas merupakan fraksi perubahan volume Per derajat perubahan temperatur apabila tekanan dijaga konstan Seperti diberikan oleh persamaan Beta P sama dengan 1 per delta V per delta T kali P Dengan beta adalah besaran kompansivitas Teta V adalah perubahan volume Dan teta T adalah perubahan temperatur Dalam penelitian ini, biogas diletakkan ke dalam waterbald Ekspansivitas dapat diamati dengan cara menaikan temperatur air Air ditempatkan pada waterbald dan air ini berfungsi sebagai pengatur temperatur Termometer diletakkan pada waterbald tersebut berfungsi untuk mengetahui perubahan temperatur air tersebut Ketika temperatur air meningkat, volume air juga akan bertambah Peningkatan temperatur menggunakan tambahan air panas Digunakan heater untuk memanaskan air Penambahan volume dapat kita amati dengan naiknya piston pada skala string Dalam hal ini digunakan statif untuk menyegah string Maka ketika data pertambahan volume air akan bertambah, temperatur sudah diketahui Nilai expansivitas akan dapat diperoleh dengan menggunakan pers Ketika air panas ditambahkan perlahan-lahan sampai terjadi kenaikan temperatur setiap 1 derajat celcius Maka akan terjadi pengembangan volume air ditunjukkan dengan kenaikan piston pada skala string sebesar delta V1 Dan yang akan terjadi pada temperatur air akan meningkat dengan variasi kenaikan temperatur delta T1 derajat celcius Langkah tersebut dilakukan berulang-ulang dengan variasi temperatur semakin bertambah Artinya, biogas akan dinaikkan temperaturnya dengan temperatur yang semakin besar Sehingga diperoleh data perubahan volume delta V dan perubahan temperatur delta T Ketiga, hasil dan pembahasan Hasil penelitian yang telah dilaksanakan menghasilkan data dengan kaitan perubahan volume atau delta V Dan perubahan tekanan atau delta V pada T tetap terdapat dibuat grafik hubungan P min V dengan menggunakan persamaan delta V sama dengan min K V derajat delta V Terlihat bahwa ketika tekanan diperbesar maka volume A akan mengecil Dari pairs terlihat bahwa komversibilitas dapat dicari dengan persamaan garis yang ditunjukkan pada grafik Dengan P sebagai variabel bebas dan V sebagai variabel terikat Maka gradien senilai dengan K kali V derajat sebesar 1,9 kali 10 pangkat min 5 melalui pairs Dengan membagi gradien dengan V derajat kali 10 pangkat min 4 Maka nilai komversibilitas diperoleh sebesar 1,9 kali 10 pangkat min 15 meter kubik per sentimeter Hg Berdasarkan data kaitan perubahan volume atau theta V dan perubahan temperatura theta T Pada P tetap dapat dibuat grafik hubungan T min V yaitu dengan menggunakan persamaan delta V sama dengan beta V kali delta T Terlihat bahwa ketika temperatur dinaikkan maka volume akan mengembang Berdasarkan pairs terlihat bahwa kompersibilitas dapat dicari dengan persamaan garis yang terbentuk dari grafik sebagai Sebagian variabel bebas dan V sebagai variabel terikat Maka gradien senilai dengan beta V derajat sebesar 2,7 kali 10 pangkat min 6 Melalui pairs dengan mengbagi gradien V derajat sebesar 3,7 kali 10 pangkat min 5 Maka nilai ekspensivitasnya diperoleh sebesar 7,3 kali 10 pangkat min 2 meter kubik per K Kesan yang saya terima atau yang saya dapatkan setelah mereview jurnal ini Jurnal ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan mengenai mata kuliah termodinamika yaitu tentang biogas Mungkin cukup sekian presentasi review jurnal pada mata kuliah termodinamika Semoga bermanfaat Mohon maaf bila ada kesalahan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih